Presiden Bebek Lumpuh Saya ini Bebek Lumpuh Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King of Lip Service Ketika banyak orang mencela Jokowi Orang bilang dia Presiden Kerempeng Kalau Pak Dijon bilang dia Presiden Pelangkap Longo Tapi mau setuju tidak setuju Mau dia Kerempeng Mau dia Pelangkap Longo Tapi yang Kerempeng dan Pelangkap Longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat Yang Kerempeng dan Pelangkap Longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat Yang membangun 1 juta rumah buat rakyat Yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa dan di beberapa tempat yang lain Mereka yang menghina Presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa Contohnya misalnya kalau kita bicara Presiden dan DPR itu sama-sama lembaga tinggi negara Sebagai pimpinan DPR harusnya malu ketika kemudian banyak media sekarang sedang menyerang DPR karena tidak punya prestasi apa-apa gitu loh Nah artinya gak sedih bagaimana pimpinan DPR yang menurut publik tidak punya prestasi apa-apa Coba kemudian mendegradasi Jokowi yang sangat syarat yang prestasi Itu juga tidak fair Saya juga anggota DPR bos Artinya kita bisa buka-bukaan banyak tentang DPR Kalau memang kita mau buka-bukaan Tapi saya tidak mau kenapa Saya coba menjaga maruah DPR dan maruah Presiden sebagai sesama lembaga tinggi negara Produk pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat Bagaimanapun juga menurut saya ada koridor kita berdemokrasi Dimana nilai-nilai etis itu juga harus dijaga Gak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencacimaki orang Atas nama kebebasan memfikna orang Atas nama kebebasan menyebabkan kebohongan dan sebagainya Atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya Kebebasan itu bukan seperti itu Saya kan diso gitu ya ada yang menyampaikan itu Presiden diso Ada yang ngomong presiden klemer-klemer, tidak tegas Tapi begitu kita menegakkan undang-undang Balik lagi meloncat menjadi otoriter Menjadi diktator Yang benar yang mana? Yang benar yang klemer-klemer, yang diso Atau yang diktator, atau yang otoriter Saya kira negara ini adalah negara hukum yang demokratis Lembaga-lembaga mempunyai peran sendiri-sendiri Mana yang mengontrol, mana yang mengawasi Mana yang melakukan, melaksanakan program-program yang ada Eksekutif misalnya Dan selain lembaga-lembaga yang ada Lembaga-lembaga negara yang ada Kan juga ada pers Ya kan, ada media Ada lembaga swadaya masyarakat ada Ada masyarakat itu sendiri Semuanya mengawasi gitu Jadi negara ini adalah negara hukum yang demokratis Yang itu dijamin oleh konstitusi Gak akan ada yang namanya otoriter dan diktator di Indonesia Ini TSM gak benar ya Membiarkan partai politik dipecah-pecah Ulama dipecah-pecah Bahkan seluruhnya berbagai Forma sakamah juga mau dipecah Karena itu adalah disuruh rahim Saudara-saudara ku Kita insya Allah 17 April tahun ini Kira-kira mahrim sudah bisa syukuran Nah sudah Kemudian Insya Allah juga ini Presiden baru dilantik 20 Oktober Nah dari 17 April sampai Oktober Itu nanti Pak Jokowi namanya Limcak Presiden Presiden Bebek Lumpuh Presiden Bebek Lumpuh Tidak boleh mengganti ini Ganti tidak boleh Hanya rutin boleh ya Tidak boleh lantas membuat yang macem-macem Karena dia sudah lumpuh Sudah pasti kalah ya Kalau nekat nanti malah bahaya Bagaimana Pak Anggapan Bapak terkait Poster mahasiswa-mahasiswa yang kritik Bapak? Ya itu kan sudah sejak lama ya Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar Ada yang bilang juga saya itu pelonga-pelongu Kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter Presiden Bebek Lumpuh Kemudian ada juga yang ngomong saya ini Bebek Lumpuh Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King of Lip Service Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa Dan ini negara demokrasi Jadi kritik itu ya boleh-boleh saja Dan universitas tidak apa Tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi Tapi juga ingat Kita ini memiliki budaya tata krama Memiliki budaya kesopan santunan Ya saya kira biasa saja Mungkin mereka sedang belajar Mengekspresikan pendapat Tapi yang saat ini penting Kita semuanya memang bersama-sama fokus Untuk penanganan pandemi COVID-19 Gak usah takut presidennya gak diktator kok Sekarang di medsos itu kan banyak yang menyampaikan Bahwa presiden Jokowi itu otoriter Diktator Masa wajah saya kayak gini wajah diktator Silahkan dikenalkan dulu Perkenalkan nama saya Gladys Siapa? Gladys Gladys Dei Gladys Bisa silat? Enggak Enggak? Ya oke Pertanyaannya tadi Negara kita ini memiliki 34 provinsi Sebutkan 7 saja Provinsi yang kita miliki Bisa enggak? Enggak 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 Loh Nah tadi maju mau jawab Enggak 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 mau apa tadi maju? Saya enggak pengen maju Enggak pengen maju? Enggak Enggak mau maju Didorong-dorong Gimana sih? Tidak mau maju kok Didorong-dorong Kalau nggak ya sampai sini Didorong-dorong Ya udah Terima kasih Ya Terima kasih Udah kembali Untuk Kedua tadi Pak Anton Dan Adik Gladys tadi Yang sudah maju Meskipun enggak menjawab apa-apa Tetap saya beri hadiah sepeda Kita selalu dikatakan Pak Jokowi Plong-plong Plong-plong Ini ku tanda bertanggung Jawab Uang ini tanggung jawab Oh Jangan lupa Iya Apa Eh Itu uang tanggung jawab Utang Pak Oh Iya Jangan lupa Dalam situasi sulit Ini uang apa Tanggung jawab Jangan lupa Salah Salah Nopo Gula Nopo Mesti kaget Pong-ngok Nopo Pak Eh Iya Tok Teman Kano Eh Mesti uang ini Penuh tanggung jawab Mesti ketok Nopo Iya Pak Jokowi Pak Jokowi Anda PKI Oh Aku PKI Ketok Nopo Itu tandanya Wong tanggung Jawab Merespon Dengan keadaan kaget Oh Nopo Ini uang gak tanggung jawab Dan merasa di atas segalanya Sampai neru Nek negeran Kejilid Nek Mungsuhmu Gue gak Regani sampean Sampean Tagih negeran Nopo Joket Pong-ngok Pong-ngok Nopo Nip Pong-ngok Met Pong-ngok Kek Pong-ngok Pong-ngok Kek Pong-ngok Dijani DESI